Yang pertama aku lihat jujur, aku kira sombong Aku kira? Iya, aku kira, aku kira sombong Om Vicky orangnya sombong? Aku kira Aku kaget banget loh, kalau Gemini itu ternyata bermuka dua Dia berarti, sorry ya, kalau dalam kurung ya bisa mengadu domba Bisa menjadi provokasi Halo guys, ketemu lagi di Hangout with Vijay Oke, bersama Vicky And James Iya, kita akan menemani untuk kalian pastinya akan menginformasikan tentang Zodiac-Zodiac ya Iya, benar Oke, kalau akhirnya menurut kamu, Zodiac-Zodiacnya Om Vicky apa? Aries mungkin? Serius? Iya Kamu baca profil aku? Tidak Tapi kamu bisa tahu? Karena kan Aries dari tanggal 21 Maret sampai 19 April, Vicky 18 April Oh my god, iya, aku 19 April dan aku Aries guys Gokil, gokil, gokil banget guys Bisa tahu ya, Aries Dan kalau aku bisa tahu kamu Apa itu? Piscus Salah Capricorn Benar Aku tahu, pasti kamu Capricorn kan? Nah, sekarang kita mau bahas karena Zodiac perdana-nya adalah Zodiac-nya Aries Dan aku akan birthday di tanggal 18 April Maka dari itu sekarang yang kita bacain adalah Zodiac-nya Aries Nah, kita buka dulu guys Zodiac-nya Aries Aries itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Zen? 21 Maret sampai 19 April Aries itu Nah, kalau Aries itu memiliki beberapa sifat Nah, sifatnya apa aja? Silahkan rekan Zen, bacakan sifatnya Berani Yes Energic Itu aku Itu aku Banget Penuh semangat Itu aku Dan jiwa kepemimpinannya sangat alami Itu juga aku, aku memimpin Menurut kamu Om Piki punya jiwa kepemimpinan apa nggak? Semua orang punya Tapi tinggal dibakatkan, ditambahkan jiwa kepemimpinannya, dilatih Oke, selain tadi punya jiwa kepemimpinan Kira-kira Om Piki tuh Ada nggak sifat-sifat lain yang kira-kira kurang bagus? Egois Oh nooo Serius Iya, dan impulsif Aduh Tapi setia kan? Amin kita Menurut kamu Aries itu setia atau nggak? Menurut kamu Tergantung orangnya, tapi di Zodiacnya iya setia Setia? Setia Aku menurut, jujur ya Jen Dari wajah aku, kamu lihat dari mata aku, aku setia atau nggak? Menurut kamu Jujur aja, nggak apa-apa kamu ngomong Satu, dua, tiga Nggak Kenapa? Kok nggak setia? Mantan Om Piki yang aku lihat di website Tiga puluh tiga Ya Allah, serius? Banyak Banyak Terus ada beberapa yang kamu kenal nggak? Ada Siapa? Sasga Gotik dan Angel Lego Terus? Wow, gotik kamu kenal itu? Iya Tapi mereka cantik-cantik ya? Banget Aku juga bingung kenapa mau sama Om Piki Nah, menurut kamu Kalau Jodiak Aries itu yang kamu ketahui teman-teman kamu dan sekitarnya Jodiak Aries itu Jodiak yang seperti apa? Kalau di sekolah aku Lebih kesombong Orang Aries? Hmm, karena dia mentang-mentang lagi ini tapi ada baiknya Apa tuh? Saat orang ibu itu pertolongan dia bantu sebisa mungkin Wih, Aries itu udah mawan banget guys Kalau tadi itu kan udah disebutin sama Jen itu sifatnya Sekarang dalam hubungan asmaranya Nah, hubungan asmaranya nih kira-kira Aries seperti apa ya? Silahkan Jen Aries itu Ya Sangat setia Wih, gak gembira Aries itu setia Berarti kalian mantan-mantan aku pada nyesel ya kalian semuanya Udah putus sama aku ternyata setia Lanjut Jen Dan dia suka pencintaan kegembiraan yang happy, yang senang Yes, dia suka gembira Tapi cendurnya kurang sabar Oh, Aries itu kurang sabar ya? Karena mungkin dia terlalu bersemangat tadi kali Zen Kayaknya iya deh Iya, tapi gak apa-apa deh Aries itu cocoknya berpasangan sama Jodiak apa? Menurut kamu aja terserah Taurus deh Kenapa? Karena sabar Taurus itu Iya Jadi cocok Cocok Coba artis Indonesia yang berbintang Taurus siapa? Kalau memang itu namanya siapa Nanti aku mau telpon, aku mau hubungin Terus aku mau jadiin pasangan aku Cira-cira yang cocok ya? Kan dari kamu Oke, oke, oke Kira-kira siapa guys? Ada Nadine 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 Chandrawinata Udah nikah Putri Indonesia Anggun C. Sasmi Udah nikah di Perancis Citra Kirana Belum Terus Iris Bella Citra Kirana, udah Iris siapa? Iris Bella Baru jadi janda kan? Tapi temen aku sih, itu suaminya Amar Joni kan? Berarti Taurus itu yang cocok? Menurut aku ya, pendapatku Iya, tapi oke Kalau sekarang kita Taurus yang cocok Sekarang kita langsung saja Jodi yang berikutnya TAURUS TAURUS Oke, Taurus bacakan langsung Jen Tanpa lama-lama Sifat Taurus itu Stabil Praktis Iya Sabar 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 cocoknya main sabar Bener Jen Taurus Aku mau kejar Habis ujung Bintang-bintang Taurus Hah? Ada terkadangnya keras kepala Taurus? Karena dia Kepala ini kali ya? Kayaknya Berarti Taurus Menurut kamu Cara mengatasi orang yang keras kepala itu bagaimana Jen? Tergantung orangnya Dengan kasih sayang Dengan kelembutan Aduh Eh kita cari yuk Saskia Gothic itu bintangnya apa Kita cari dulu Kalau dia Taurus kenapa dia bisa nggak cocok sama aku? Saskia Gothic? Iya kita cari ya Oke Bintangnya ya Oh my god Oh my god Kasih tau Jen Kasih tau Jen Kasih tau Jen Kasih tau Jen Taurus Sekil Sekil Berarti masih bisa jodoh dong ya? Amin Tapi kan dia udah selesai ya? Udah 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 selesai ya? Maksudnya udah rumah tangganya udah masing-masing Tapi Aku nggak tau loh kalau itu Taurus loh sumpah Beneran? Demi Allah aku lagi ibadah puasa Aku nggak tau kalau dia ternyata bintangnya Taurus Aku juga kaget aku baru tau Dan kamu bilang itu Taurus Iya Dan dia penyabar bener Ya walaupun kita udah selesai ya secara hubungan ya Sebenernya ada potensi buat sama-sama mengerti ya? Ada Kedua pasangan kan Iya Nah kalau abis itu sekarang kita langsung aja bicara tentang asmaranya Kira-kira asmaranya Jen Asmara Taurus itu seperti apa? Silahkan bacakan Jen Mereka penuh perhatian Setia Dan romantis Taurus tuh berarti orang-orang yang romantis Banget Kalau kamu seneng Kalau jodiak ya cowok Jodiaknya apa jujur Kamu kan Capricorn girl Nah kamu mau cari jodiak boynya siapa kira-kira? Virgo atau enggak Taurus 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 romantik? Iya Kamu termasuk cewek misalkan kamu satu-satu udah besar nanti Kamu seneng gak sih dapet cowok yang romantik atau yang biasa aja tapi sayang? Romantik but just with me Oh khusus buat kamu aja Iya Tapi bukan untuk umum I don't like Aku gak suka orang friendly sih Kamu gak suka? Gak suka Lah kamu liat gak? Aku friendly gak orang yang menurutku? Friendly banget Rompiki? Oh nooo Apa yang buat kamu gak suka dengan orang yang friendly? Bukan itu ramah? Friendly itu boleh tapi kan kayak Ya terkadang semua orang itu Ya ada gak tau batasnya Jadi kan banyak tentang perselingkuhan karena dia jadi artis atau turn friendly atau apapun itu Karena saking dia ramah akhirnya orang jadi baper sama dia Terus akhirnya jadi menabrak batasan itu Ya benar sekali Seperti itu Kalau kamu first time ini jujur ya Oke Kamu kenal sama om Vicky first time nya Terus om Vicky main Terus kita Ya sering ketemu berapa kali Jujur ya karakternya seperti apa om Vicky? Yang pertama aku liat jujur aku kira sombong Aku kira? Iya Aku kira Aku kira sombong Om Vicky orangnya sombong? Aku kira kayak gitu Terus? Kan dari muka om Vicky gitu ya kan Tapi pas aku Ini om Vicky tuh ramah Baik Terus kayak Suka menolong lah Mau ini kayak jadi berbuka untuk orang mau curhat curhat aja Ya gitu Bagus gak kalau seperti itu? Bagus Tapi itu membutuhkan juga buat orang akhirnya jadinya Gak ada batasan ya Kayak tadi ya Nah Friendly yang terlalu seperti itu ya Benar Jadi kayak Apa Akhirnya Dia bisa curhat yang lain Terus akhirnya jadi nyaman Akhirnya jadi naruh hati kan Nah apalagi Taurus posesif Oh nooo Taurus itu posesif bener banget guys Buat kalian semuanya Kok kamu jadi ahli jodi aku gini? Hahaha Pasti kamu udah belajar sebelumnya Mempelajari jodiak Tapi aku suka banget Berarti itu hubungan asmaranya kan? Iya Oke Kita masih punya satu jodiak lagi ya Sisa jodiak yang belum dibajakan di episode berikutnya ya pastinya Tapi kita mau bahas satu jodiak lagi dan ini Kita mau bahas banget Tapi buat kalian semuanya nih guys Ayo brand-brand yang mau ikut bersama kita disini Ayo bisa juga sama-sama gitu Siapa tau mau jadi sponsor acara kita Hangout with Vijay Vicky & Zen Oke Berikutnya kalau udah setelah tau terus kira-kira kita mau bahas jodiak apa Jen Hmm Gemini mau gak? Gemini aja Iya Karena kan banyak orang ngomong Gemini tentang Gemini Oh nooo Oke Berarti kita langsung aja bahas Gemini dulu ya Oke Berarti Oke silahkan Jen Berarti bintang berikutnya Gemini Gemini Oke Gemini kira-kira apa ya guys Coba silahkan bacakan Jen Gemini Iya Pandai bicara Gemini Hmm Pandai bicara Kemudian Cepat berpikir Cepat berpikir Tangkas berarti Berjiwa sosial Wah baik banget orang Gemini terus Dan Yang sejaman sekarang berjiwa muda Oh my god Namun Mereka gak terkadang cepat berubah pikiran Oh Gemini tuh cepat berubah dalam pikiran Dan cenderung tidak konsisten Oh nooo Gemini tuh terlalu banyak trouble ya Iya tapi Dan juga kebanyakan orang katanya Itu dia dua muka Oh my god Oh nooo Gemini berarti Bisa baik dengan si A bisa baik dengan si B bisa membicarakan si A bisa bicarakan si B Iya seperti adu domba Gemini Hmm Apa karena dari lambang dia yang menggambarkan dua wajah juga kan Kayaknya bisa jadi Gemini Tapi Apa sih sifat-sifat yang positif dari Gemini itu apa menurut kamu Hmm Mereka tuh cepat berpikir Hmm Jadi Kalau ada Kita suatu masalah Mereka jadi berpikir atau solusi yang bisa didapatkan Hmm Dan berjiwa sosial Oke Jadi ya Kita butuh berjiwa sosial Dan harus kita pandai bicara Karena Di semua apapun itu mau di marketing atau di bisnis Ya kita butuh pandai bicara Jualanku kita butuh pandai bicara Penting untuk Eee Berdiplomasi atau berbicara Iya Gemini tuh jagonya ya Jagonya Tapi aku kaget banget loh Kalau Gemini tuh ternyata bermuka dua Dia berarti Sorry ya Kalau dalam kurung ya bisa mengadu domba Bisa Bisa menjadi Eee Ya provokasi dong Benar Ada beberapa gitu loh Gemini Walaupun dia tangkas dalam berpikir cepat dan lain-lain Tapi Ya bisa membicarakan ke si A yang beda Membicarakan ke si B yang beda Potensi seperti itu Tergantung pertemanan Oke Tapi kalau misalkan dari sisi hubungan asmara Gemini itu seperti apa menurut kamu Gemini tuh Asmaranya tuh dia lebih ke hubungan variasi Perlu variasi yang berbeda di mereka gampang bosen Gemini Hmm Berarti cepet bosen Ya Tapi mereka kehidupan romantis Dan setia satu pasangan itu saja satu Wow Aku malu deh kalau bintang bumi Jodiak Jadi antar ketiga ini Kalau kamu boleh memilih Kira-kira jodiak apa yang lebih baik? Taurus Wow Nomor satu Kamu peringkat Nomor satu apa? Taurus Nomor dua Aries Nomor tiga Berarti Aries nomor dua Oh my god itu bintang aku guys Taurus itu bintang jodiaknya Omah Mami aku Oh Mami aku tuh Taurus Kalau papi kamu apa? Eh Virgo Berarti Kamu cowok pengen kayak papi ya? Ya Karena dia mau mimpi Memimpin Lemah lembut Lemah lembut Virgo Mami? Mami cancer Oke hari ini udah semua ya Kita dari mulai Aries Ada Taurus Ada Gemini Dan juga semuanya pesan-pesan dan apapun Ingat sekali lagi ya guys Ini hanya jodiak Yang pasti Tidak Jangan sampai 100% kamu harus trust ini jodiak Tapi sekedar buat menjadi penyemangat aja Dan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan Ya kita mohon maaf Oke guys Sampai sekian lu sampai ketemu lagi nanti berikutnya Di acara Hangout with Pizze Vicky And Jane Ini channel perdananya juga Kim Asli Jane Ya jangan lupa Subscribe Like And Comment Langsung saya ya Di channel perdananya Channel Jane Oke seru? Seru Oke ya terima kasih Sampai ketemu lagi I love you Tadi Tadi Taba Hai Asli Sep giant